Intro DPRT Kalimantan Selatan sarankan para petani untuk asuransikan pertanian guna antisipasi kerugian akibat gagal panen. Saran tersebut seperti yang disampaikan Serotaris Komisi 2 DPRT Kalimantan Selatan, Imam Superastowo di Gedung Rumah Banjar. Menurutnya asuransi usaha tani padi yang merupakan program dari Kementerian Pertanian ini sebagai salah satu solusi terbaik untuk menghadapi kegagalan panen yang disebabkan oleh perubahan cuaca, banjir, kekeringan, dan serangan hama yang merugikan para petani. Penggantian asuransi kepada petani dijelaskannya pada saat padi belum dipanen. Adapun untuk pasca panen petani tidak bisa dikomplain asuransi tersebut. Kemarin kan ada kasus bahwa itu terjadi musibah tapi tidak dibayar. Ternyata yang namanya asuransi itu adalah pada saat itu belum dipanen. Jadi kalau sudah dipanen, sudah dikomplain misalnya ya, terus ditumpuk, ada air bah, nah ini sudah tidak termasuk lagi ke pokok asuransi. Jadi yang masih tanaman hidup, kena musibah sampai 75 persen, maka itu akan diganti sebanyak 6 juta. Program pemerintah ini dinilai adalah program yang sangat menguntungkan di mana petani hanya bayar 36 ribu per hektare per tahun, sedangkan kelebihannya disubsidi oleh pemerintah. Jika mengalami gagal panen, maka akan diganti dengan anggaran sampai dengan 6 juta per hektarnya. Mahyuni, Banjar TV Jika mengalami gagal panen,